Bagi gerakan penjaga starting, sebanyak 15.077 telur ayam rebus dibagikan pada warga Dikendal. Acara makan telur bersama ini diikuti warga Kejabatan Patean, Soekarjo dan Singorojo. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi berkatakan, kolaborasi ini juga untuk meningkatkan ekosistem di bidang pangan. Itu karena peternak mendapatkan harga yang baik untuk telurnya, kemudian para pedagang bisa lebih untung dan masyarakat bisa menerima telur dengan kualitas yang baik. Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo berkatakan, saat ini angka stunting di Jawa Tengah mencapai 20 persen. Ada pun angka stunting di Kabupaten Kendal mencapai 21 persen. Pihaknya juga berespon positif kolaborasi untuk penurunan stunting ini. Selain itu, produksi telur di Kabupaten Kendal juga melipah. Sekarang apa, stunting di Jawa Tengah masih 20 persen, dan kemudian di Kendal ini masih 21 persen. Saya lihat di Kendal stuntingnya 21 persen, tapi telurnya kan banyak melipah gitu. Nah, hari ini Kepala Badan Pak Arief, Pak Arief Prasetyo-nya sangat inovatif, bagaimana telur ini menjadi dikonsumsi sumber protein untuk menjaga stunting. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tachi Yassin Maibun, berkatakan, penurunan stunting di Jawa Tengah sangat signifikan. Menurutnya, penanganan stunting bukan hanya dilakukan sejak bayi lahir, melainkan saat masih calon ibu masih remaja, yakni dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Ketua Pinser Jawa Tengah sekaligus Ketua Koperasi Ugas Kabupaten Kendal, Suwargi, berkatakan, kegiatan ini sebagai wujud kebelian para peternak ayam petelur untuk membantu pemerintah menekan angka stunting pada tahun 2024 nanti ditargetkan 14 persen. Yang kita bagikan hari ini, 15.077 putir, karena kita ambil 77 setiap dengan UTI yang ke-77 pada bulan Agudus kemarin. Kami para peternak sekarang peduli stunting dengan angka stunting yang tinggi, yang telah disampaikan kepada Pak Presiden, untuk mencapai nanti di tahun 2024 14 persen, makanya berbagai buah yang mengadakan piata, termasuk dari kami bagian bantuan paket sempatuh kepada warga masyarakat di luar kecamatan yang bergambar stunting sejumlah 858 anak ataupun kembalikan. Suwargi berharap pemerintah bisa memulai melakukan gerakan makan telur seminggu sekali, terutama pada pelajar dengan menggunakan anggaran BOS. Muhammad Arya, Subarang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.